Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kali ini kita akan memasuki halaman ke-23 dan di halaman ke-23 ini kita masih belajar tentang huruf-huruf yang dibaca panjang untuk membedakannya dengan huruf-huruf yang dibaca pendek. Kali ini kita akan mempelajari satu tanda baca yang ini sama halnya dengan yang sudah kita pelajari yaitu tetkala alif sebelumnya huruf berharokat fatha maka dibaca panjang dua harokat dan kali ini ada tanda yang mirip bacaannya yaitu dua harokat. Kita langsung saja untuk melihat tandanya. Berikut ini adalah tandanya harokat yang berdiri seperti ini tetkala kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim ada harokat yang berdiri seperti ini berarti ini adalah tanda panjang. Maka kita baca panjang seperti halnya alif yang sebelumnya berharokat fatha itu dibaca panjang dua harokat. Langsung saja kita latih. Ba, 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 ba ayat ayat nabata jawaza kasaba farad jama'a khutaba wakana telaha yadana sharaba tuhaha banaha wazata maqoma alafa ma'aba samawata wa khutu'a solataha baik kita ulangi sekali lagi untuk membaca halaman ke 23 ini a a ba adama adama amana wahaaza benaha wazaka na'ama ghusala ghusala ayata naabata jawaza kasaba faradu jama'a khutaba wakana wakana talaha yadana sharooba tuhaha benaha wazata maqooma alafa 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 ma'aba samawata wa khutu'a sulataha alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk membaca halaman ke 23 dari buku ikra jelit yang kedua ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat jangan lupa untuk terus belajar dan terus mengulang apa yang sudah kita pelajari semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa mempelajari bagaimana membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar dan semoga Allah SWT juga memberikan taufiq kepada kita untuk bisa mempelajari secara sempurna tentang Al-Quranul Karim dan juga bisa mempraktikannya dengan baik dan benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati